Hai hai sobat cover ya kali ini kami akan menggeret cover ke salah satu tempat staycation yang sering didatangin oleh artis-artis dan juga digital kreator seperti Kak Farida Nurhan terus Kak Asmiranda dan juga Kak Jonas Rivano serta Kak Dewa Bujana tapi sebelum ke lokasinya kami mau makan dulu ya sobat cover di kedai Watuwangi namanya dan lokasi kedai ini berada di jalan Karang Pandan Ngargoyoso dan tepat di pojokan jadi jangan sampai kebablasan ya waktu lewat untuk desain kedainya pun sangat kosi banget ya sobat cover sangat cocok untuk ngopi-ngopi ataupun ngetes di sore hari santai bersama keluarga maupun temen-temen vacation kalian nih dan kenapa kami kok memilih kedai ini karena review di Google nya bagus dan melihat menunya kok cukup menarik dan tempatnya juga estetik ya dan harga makanannya yang pasti cukup terjangkau juga dan kedai ini juga mendukung beberapa UMKM untuk berjualan di kedainya nih Wah sangat bagus ya konsepnya sobat cover jadi bisa membantu UMKM daerah sekitar ya untuk berjualan produk-produk makanan mereka dan untuk menu makanannya ada apa saja ini adalah beberapa menu yang tersedia di kedai Watuwangi dan pilihannya pun cukup banyak ya dan hampir menggugah selera semua ini bahkan produk UMKM nya ini juga menarik ya untuk dicoba tetapi kami bertanya ya kepada kru kedai Watuwangi dan direkomendasikan menu nasi grombiang sapi ini katanya suatu khas daerah pemalang dan kami belum pernah mencoba juga nih dan menu satunya lagi adalah iga bakar batu bulan Wah ini namanya berat juga ya batunya dari bulan langsung nih dan ternyata Oh ternyata rasa makanannya jos semuanya enak mantul-mantul bener dan di sini sobat cover wajib mencoba tehnya ya karena di daerah Tawang Mangu ini banyak sekali kebun teh dan juga harus mencoba produk teh dari Tawang Mangu dan tidak kalah enaknya juga ada kruisannya ini sobat cover yang wajib dicoba beneran enggak kalah deh dengan kruisan merk-merk terkenal saya sampai kaget ya begitu merasakan rasanya ini kalau dijual di kota besar bisa laris lebih isinya melimpa nggak pelit serta rasanya juga nagih dan kerancinya ini beneran lumer ya di mulut recommended banget kruisan yang keju ini dan setelah selesai makan kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke penginapan kita yang bernama The Villa Ceto nah ini bacanya Villa Ceto atau Villa Ceto ya dan di perjalanan menuju ke sana ada objek wisata baru yang bernama Kemuning Sky Hills cuman kami kali ini enggak ke sana ya karena keterbatasan waktu juga dan nama villanya ini diambil dari Candi Ceto ya yang ada di atas penginapan ini terus jalan menuju ke villanya juga agak curam dan belokannya ada beberapa yang cukup tajam juga dan tanjakannya yang lumayan curam juga nih jadi pastikan kondisi mobil sobat sobat koper dalam kondisi primaya untuk menuju ke penginapan The Villa Ceto ini masih bingung ini namanya ceto atau ceto ya ya ceto aja ya terus beberapa belokan ini juga masih lebarnya jalannya ini enggak sampai bisa dua mobil sekaligus ya jadi harap berhati-hati ya saat menuju ke sana dan jangan kenceng-kenceng kecepatan kendaraannya yang penting kita sampai tujuan dengan selamat ya dan untuk menuju ke lokasi The Villa Ceto ini sobat koper tinggal masukkan saja ya di Google Maps ataupun WhatsApp karena titik lokasinya sudah akurat banget dan jalannya menuju ke sana juga sudah beraspal ya walaupun ada beberapa bagian yang tidak mulus banget Oke kita sudah sampai di lokasi The Villa cetonya dan kita akan mencari parkiran terlebih dahulu ya untuk parkiran kendaraan mobil dan juga sepeda motor ini berada di outdoor semua ya dan kerennya nih begitu kita sampai kita langsung disambut oleh kru villanya di dekat mobil kita dan langsung enggak perlu check-in karena mereka tahu ya tamu-tamu listnya ini siapa saja dan krunya pun langsung gercep membawakan koper kita untuk menuju ke kamar kita nih wah keren juga ya pelayanannya dan untuk lokasi kamar kami ini berada agak bawah ya karena kami pesen kamarnya tipe deluxe with view karena beberapa kamar yang di atas ini enggak ada viewnya dan bagaimana isi kamarnya ini dia kamar kami untuk luas kamarnya ini adalah 21 meter persegi dan modelnya memanjang dan di dalam kamar tidak ada yang namanya meja kerja ya karena memang kalian tidak boleh bekerja waktu menginap di Villa de ceto ini harus beneran refreshing salah satunya adalah melihat pemandangan dari dalam kamar yang super indah seperti ini nih ini kami datangnya di waktu sore ya dan mulai berkabut bayangkan kalau pas cuaca cerah dan juga terang super deh pemandangannya terus dalam kamar ini juga ada sofa yang super empuk dan juga nyaman banget enak banget nih buat nonton TV apalagi TV nya sudah Smart TV dan internet wifi nya wah super lancar ya terus di bawah TV juga ada meja kecil dan ada complimentary berupa air mineral dan teh dan kopi serta teko listrik untuk menu makanan juga ada ya di Villa ini dan harganya juga tergolong sangat terjangkau dan pilihan makanannya juga lumayan banyak untuk pemasanannya juga lebih komplit nih pakai WhatsApp juga bisa terus untuk kasur juga empuk dan juga nyaman dengan ukuran king size 1,8 kali 2 meter dengan tiga buah bantal lengkap dengan colokan listrik di kiri dan kanan kasur ya untuk cermin juga tersedia ya di dalam kamar dan kita lanjut lagi ke kamar mandinya untuk air hangatnya ini super lancar jaya dan emenitinya pun juga lengkap mulai dari sabun shampoo dan juga sikat gigi serta handuk terus di balkon ini ada tempat duduk serta tempat jemuran untuk pakaian basah kalian dan kembali lagi nih ke pemandangannya ya sobat cover waktu sore gini nih dan berkabut lu ini ini sudah bagus kayak seperti ini nih kelihatan siluetnya bukit-bukit nah ini beneran bisa bikin fresh banget ya pikiran kita ini mungkin salah satu alasannya kenapa banyak artis yang menginap di Villa de Ceto ini pemandangannya super deh Oke setelah selesai dari kamar kita akan berkeliling sejenak ya di area sekitar vilanya kita pertama menuju ke area yang dibawah di area bahwa ini ada tempat untuk berkumpul ya kita bisa kumpul-kumpul di sini dan juga ada beberapa playground untuk anak-anak seperti ayunan dan juga perosotan terus juga ada kandang ayam dan juga meja panjang untuk kita bisa santai sambil menikmati view yang super indah ini terus di Villa ini juga menawarkan aneka tour seperti Jeep dan juga VW Safari berkeliling ke beberapa area seperti kebun teh candi ceto serta ada pendakian ke gunung launya juga cuman untuk trip ini sobat kopor harus bayar tersendiri ya di luar dari biaya kamar dan di area sekitar Villa ini juga ada beberapa ekor satwa seperti elang terus burung kakak tua dan juga ayam serta ikan serta ada kebun stroberinya juga nih cuman sayangnya pas kami datang ini belum berbuah ya kebun stroberinya di dekat parkiran kendaraan juga ada gasebo untuk bersantai serta tempat duduk yang panjang yang cocok buat berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman vacation kalian dan untuk fasilitas lainnya tidak ada ya sobat kopor memang disini kita harus merilekskan diri dari hirup pikupnya perkotaan dengan menikmati view alam yang memanjakan mata nih oh iya lokasi Villa ini deket banget ya dengan candi ceto makanya nama villanya bernama Villa de ceto cuman kami ndak ke candinya ya kemarin karena lagi mager dan pingin aja menikmati pemandangan alamnya dan waktu sunset sebenarnya kalau cuacanya cerah pasti sangat bagus ya cuman karena kabut jadi agak kurang sip sih ini view sunsetnya padahal di balkonnya ini arahnya sudah mengarah ke arah barat harusnya kalau sunset wah harusnya sangat cakep ya karena cuacanya kurang cerah jadinya ya kita hanya melihat pemandangan siluet-siluetnya saja ya terus untuk sofanya ini selain empuk harusnya bisa dibuat terbahan cuman ternyata sudah rusak ini ya untuk makan malamnya kami memesan makanan dari Resto Villa nya dan kami memesan soto ayam serta mie goreng jawa ya dan untuk rasa makanannya kami menilai 8 persepuluh rasanya enak dan juga mantap serta harganya ndak terlalu mahal serta porsinya juga pas nih di perut kita nah ini ini yang agak kurang yaitu meja buat makannya harus sistem lesehan dan kami takut mengotori karpet jadinya enak makan di atas karpet ya tetapi di meja kecilnya deh yang tetep nikmat-kipat aja sih cuman habis beberapa kali suapan harus meluruskan kaki lagi ya biar ndak geringin kakinya alias kesemutan untuk pencahayaan dalam kamar cukup terang ya dan nyaman di mata jadi tidak ada kesan suram ataupun creepy nya dan untuk pencahayaan di luar kamar juga sangat bagus ya ndak gelap dan kita bisa duduk-duduk santai sambil menemati pemandangan lampu Wah oke banget ya Oke saatnya untuk istirahat dulu ya sobat koper dan sampai ketemu besok pagi hai 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 dan selamat pagi sobat koper Wah gimana nih viewnya super cakep kan habis bangun pagi dikasih pemandangan secakep ini Wah mata pikiran langsung deh jadi seger banget terus untuk menu breakfast nya nih sistemnya alakar jadi pilihan menunya ada nasi goreng ayam goreng dan juga soto ayam berhubung kemarin malam kami sudah mencoba soto ayam jadinya kami ingin mencoba menu yang lain ya yaitu nasi goreng dan juga ayam goreng dan di menu breakfast nya nih lengkap juga dengan buah jus kopi teh dan juga aneka gorengan apalagi makannya bisa melihat view seperti ini nih bener nggak ada lawan ya untuk rasa makanannya kami tetap menilai 8 persepuluh rata-rata enak apalagi bisa menikmati view pemandangan yang indah makin nikmat deh makannya Oh ya kalau sobat koper menginap di Villa de ceto ini pas cuacanya cerah nikmati pemandangannya sampai puas ya karena cuaca ini bisa berubah dengan cepat sewaktu-waktu dan hanya dalam hitungan menit ini sudah tertutup oleh kabut dan view indahnya ini berubah menjadi lautan awan wah ya beginilah kalau menginap di kawasan pegunungan cuacanya pun bisa berubah dalam sekejap saja Oh ya sobat koper kami dari tadi menyebutnya agak salah ya sering bilang Villa de ceto padahal namanya yang sebenarnya adalah de Villa ceto jadi susunan denya ini ada di depan sendiri ya jadi bagaimana sobat koper setelah melihat review de Villa ceto kalau sobat koper ingin menginap di villa ini bisa tulis di komen ya kalau kami sih recommended ya untuk menginap di de Villa ceto ini karena memiliki view yang super cantik udaranya pun juga super sejuk suasananya juga tenang dan juga damai dan makanannya pun juga enak dan yang penting adalah harganya juga sangat terjangkau oke sobat koper demikian review kami untuk de Villa ceto semoga video ini bisa menambah daftar lokasi staycation kalian berikutnya dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai dan jangan lupa ya dukung kami dengan cara subscribe like dan juga komen serta share video ini ke keluarga atau teman vacation kalian untuk next trip kalian ya sampai jumpa di video video review dan juga jalan-jalan kami berikutnya ya bye-bye